Sebanyak 100 rumah dalam satu kampung di Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, diresmikan sebagai poskorakyat atau poskora, relawan Anies Baswedan, calon Presiden RI. Kampung tersebut bernama Kampung Kubengan dan diresmikan oleh Jarnas Provinsi Jawa Barat sebagai kampung poskora, mengingat rumah yang berjumlah sekitar 100 rumah ini seluruhnya dijadikan poskorakyat pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden RI mendatang. Masyarakat di kampung ini begitu antusias menyaksikan acara peluncuran tersebut. Program ini dibuat untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 100 rumah dijadikan posko, pusat komando rakyat, poskora. Untuk relawan Anies Baswedan. Satu kampung, 100 rumah dijadikan poskora, posko rakyat untuk relawan Anies. Loh kok bisa begitu? Ya, karena satu kampung itu memang pendukung Anies semua. Jadi nggak ada yang lain. Dan ini terjadi di Cianjur. Lebih persisnya lagi di Kecamatan Ciranjang. Kecamatan Ciranjang ini sekedar cerita, Pemirsa. Adalah kecamatan di mana kemajemukan atau keragaman beragama itu sangat tinggi. Saya pernah ke sana karena heboh-heboh tentang pemurtatan dan seterusnya itu. Ya, ternyata nggak. Ada sih memang yang murtad, tapi juga banyak yang mu'alaf. Tapi memang ada yang satu kampung itu, di desa apa begitu ya. Itu, tiga gereja itu ada, satu kampung itu. Tetapi, tetap sebetulnya mayoritasnya itu adalah Islam. Nah, saya tidak tahu persis kecamatan ini ada di desa mana yang kampungnya ini mendukung Anies Baswedan semuanya. Ini menjadi satu gerakan yang saya kira membuat lawan-lawan politik Anies Baswedan itu ya gemetaran. Bayangkan setiap rumah dipasangi poster. Anies Baswedan ada fotonya, setiap rumah ada begitu. Jalan masuk, dikasih sepanduk. Relawan Anies Baswedan atau apa. Jadi, kira-kira kalau seperti itu, apakah mungkin nantinya dalam pilpres atau dalam pemilu nanti itu, masih ada orang yang operasi sembako atau operasi amplop gitu kan, operasi fajar untuk ngasih duit supaya dukung capres yang lain? Kayaknya tidak mungkin. Jadi, adanya poster atau sepanduk atau apa gitu ya, yang ada di setiap rumah itu sendiri, dengan sendirinya itu sudah menjadi penangkal bagi masyarakat sekitar supaya orang itu enggak usah goda-godain untuk memilih mereka. Dan ini respon dari para pirsawan yang nonton. Ini saya ambil dari Metro TV. Kayaknya Metro TV sudah mulai gencar untuk mempromosikan Anies ya. Respon banyak sekali. Alhamdulillah semuanya begitu gitu kan. Dan ini sudah barang tentu kalau suhadaya dari masyarakat ya, rakyat keluar kantongnya sendiri untuk beli sablon, untuk beli kain, untuk beli bedrop, macam-macam begitu, dipasang di setiap rumah, wah ini memang betul-betul gerakan yang tidak ada tandingannya. Sekalipun mungkin orang mereka capres-capresnya banyak duit mau membawa sembako, kemudian ditawar sembako, copot itu, balihonya Anies, saya ganti sembako. Kayaknya sudah enggak mungkin lagi. Keder istilahnya. Begitu dia masuk ke kampung itu keder. Bayangkan pemirsa, kalau kampung seperti ini juga kelihatannya itu menginspirasi kampung-kampung yang lain. Sama seperti di Sumatera itu, mereka membuat gerakan satu rumah, satu poster. Ya sama, ide ini bisa jadi ada interaksinya, satu rumah, satu poster. Setiap rumah dikasih poster gambarnya Anies Baswedan. Coba kalau sudah seperti itu bagaimana? Ini sudah barang tentu akan menjadi kegiatan yang luar biasa. Inilah tampaknya perubahan mencet publik yang secara masif diberikan informasi yang memadai oleh media. Apakah itu media mainstream atau media sosial tentang Anies Baswedan. Pada akhirnya memang mengubah perilaku seseorang di dalam memilih calon pemimpin. Kalau dulu mungkin orang memilih calon pemimpin itu dengan emosinya. Karena bapaknya dulu ini, ini, ini dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi sekarang ini rata-rata, apalagi generasi milenial yang banyak informasinya ini. Mereka memilih calon pemimpin itu basisnya adalah informasi yang diterima. Dan yang kedua adalah rekam jejaknya. Kalau informasi yang diterima, apalagi misalnya dikesankan satu capres itu kelihatannya bagus. Tapi kenyataannya enggak. Kemudian didukung oleh kekuatan-kekuatan hitam. Kekuatan-kekuatan gelap yang bagi-bagi sembako kesana kemari. Bisa jadi nanti malah bukan hanya gigit jari gitu ya. Tetapi mungkin gigit lidah gitu. Karena enggak bisa berkata apa-apa. Loh, kita sudah mengeluarkan begitu banyak nasi bungkus, sembako, kaos, dan lain sebagainya. Kok enggak berbekas kepada rakyat? Karena rakyat juga tahu duit dari mana mereka yang bagi-bagi itu. Paling-paling itu dari hasil korupsi. Mengambil sumber daya alam dari rakyat, dijual mereka semaunya, ya kan? Dan dia sisalkan sedikit itu untuk rakyat sebagai umpan supaya kekuasaannya langgeng. Rakyat itu sudah tahu sampai segitu. Mana ada duit yang baik-baik diobral kayak gitu. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Jadi inilah mengapa sekarang itu korupsi, jorjoran, dan lain sebagainya. Salah satunya itu untuk beli sembako dikembalikan ke rakyat. Yang lainnya masuk ke mana namanya Pandora Paper atau Panama Paper atau mana gitu ya. Yang duit-duit itu disimpan, dikeruk, yang membiarkan rakyat itu jadi miskin. Dan sekarang siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu Anies Baswedan? Siapa rakyat Indonesia yang enggak tahu Jakarta? Kalau mereka itu enggak pernah ke Jakarta, biasanya adalah kerabatnya sudah sampai ke sana dan tanya benar enggak sih Anies itu memang berprestasi di Jakarta. Dan kalau orang itu tahu ya di Jakarta betulan, dia akan menyaksikan prestasi itu. Kecuali yang betul-betul mengingkari itu adalah para baser. Karena memang dia dibayar untuk mengingkari prestasinya Anies Baswedan. Tapi bagi rakyat biasa seperti di wilayah Ciranjang, di Cianjur ini yang menjadikan satu kampung semuanya menjadi pendukung Anies, mungkin juga nanti akan disusul dengan kampung-kampung yang lain. Mereka adalah orang yang tidak punya kepentingan selain ingin supaya masa depan di Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Dan bukan hianat kepada rakyat, apalagi hianat kepada rakyat tetapi untuk partai. Nah, itu saya kira mereka akan tinggalkan itu semua. Jadi yang dipilih, kenapa Anies semuanya tambahnya sampai ke tingkat paling bawah pun rakyat sudah tahu. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!